Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Stelcelo ini saya akan membuat bakso tewan dari ikan tenggiri ini saya punya ikan tenggiri yang sudah di bersihkan ini es batu kita simak aja ya cara pembuatannya jangan di skip oh iya saya menggunakan mitochiba ini saya pakai mitochiba CH100 untuk menggiling bahan-bahan tewan semua ini ya nanti akan kita giling jadi satu oke teman-teman jadi CH100 ini mempunyai kapasitas yang besar ya ini terus ada mata pisau dua mata pisau yang tajam ya sehingga bisa menggiling daging dan mudah sekali dibersihkan tinggal dicabut nah seandainya teman-teman pengen cuma pakai satu mata pisau ini bisa dilepas ya tuh gitu ya teman-teman oke kita akan lihat gimana hasilnya kita bikin tewan menggunakan chopper mitochiba ini ya CH100 oke pertama-tama saya akan masukkan ikannya masukkan ikan ikannya ini sudah suhunya dingin ya teman-teman karena dingin dari kulkas es beku lalu saya agak cairkan gitu ya jadi setengah bekuin kemudian masukkan es batu lalu kita juga butuh putih telur nah ini teman-teman nah jadi tadi tiga macam ya bahan yang sudah kita masukkan ke dalam chopper ini ya selanjutnya kita akan menggiling ya teman-teman ya nah tuh ini seandainya jus teman-teman udah sekali nih tinggal dari sini ya nuangnya ya nah lalu kita akan giling cara menggiling ikannya itu tidak langsung terus menerus ya teman-teman jadi harus ada jedanya masing-masing misalnya 15 detik sampai tiga kali kita ulang ya akhirnya seperti ini teman-teman ya selamat menikmati oke ini cara bukanya juga mudah ya tuh kamera nih ini tuh udah lembut banget ya temen-temen ya ini kita tinggal masukkan bahan lainnya ya Nah untuk ukuran 450 gram ikan saya menggunakan setengah sendok teh lada dan satu sendok teh kaldu jamur masukkan ya lalu kita akan masukkan garam ini garamnya saya pakai sebanyak 12 gram selanjutnya kita akan menggiling lagi kumpul yang tadi ya sama tiga kali tiga kali 15 detik selamat menikmati hai hai oke kita akan lihat hasilnya teman-teman hasilnya mudah sekali tuh ini ya kita akan keluarkan dari blender cover ini kita akan taruh di baskom nah sekarang udah dikeluarkan semuanya ya udah dikeluarkan dari ini choppernya akan kita masukkan tepung tapioca sebanyak 4 sendok saya pakai tepung tapioca ya kau teman-teman mau pakai tepung sagu enggak papa ya sama aja ya Nah ini saya akan aduk-aduk pakai sepatul aja ya baru dua sendok ya teman-teman dan saya masukkan lagi dua sendok lagi nah aduk rata ya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya teksturnya oke kita akan bulatkan seperti membuat bakso ya bakso daging ini sudah naik semua ya artinya sudah matang sudah bisa diangkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati